Ada banyak santo-santa yang jasadnya tetap utuh, walaupun sudah melinggal puluhan bahkan ratusan tahun. Kurang lebih dalam gereja katolik terdapat sekitar 250 jasad santo-santa yang masih utuh. Salah satunya adalah Santa Veronica Giuliani, seorang suster Klaris Kapusin. Ia juga adalah sedikit dari orang kudus yang dianukrahi stikmata, yakni mengalami luka-luka Yesus. Santa Veronica Giuliani adalah seorang mistikus Italia terbesar abad ke-18, lahir di Mercatello 27 Desember 1660. Veronica dibaptis dengan nama Ursula. Setelah memperoleh izin dari ayahnya, pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan biara kontemplatif Kapusin di Città di Castillo Umbria, Italia, dan memakai nama Veronica. Selama di dalam biara, Veronica tekun menulis buku harian sejak April 1693 dan hingga menulisnya pada tahun 1727, dengan total 22.000 halaman. Di tahun 1693, ia memasuki tahapan baru dalam kehidupan spiritual setelah mendapat penglihatan tentang cawan yang melambangkan sengsara ilahi. Sejak saat itu, suster Veronica mulai mengalami penderitaan spiritual yang hebat. Pada tahun 1694, ia mendapat stigmata berupa tanda mahkota duri, lukanya nyata dan rasa sakitnya tetap tanpa henti. Berdasarkan perintah Uskup, ia memperoleh penanganan medis, namun luka-luka itu tidak juga tersembuhkan. Dia juga memiliki penglihatan tentang jiwa-jiwa yang akan jatuh ke dalam dosa, dan ini membuatnya menderita dan harus melakukan penebusan dosa. Secara intim, ia berbicara dengan Yesus. Kadang-kadang, Yesus akan memberitahu Veronica tentang jiwa-jiwa tertentu yang telah bertobat dan kembali kepadanya. Di lain waktu, Yesus akan memberitahu tentang orang berdosa tertentu yang perlu dia doakan. Santa Veronica dikaruniai berbagai rahmat yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya, seperti penglihatan-penglihatan dan kemampuan bernubuat. Namun selama 15 tahun terakhir hidupnya, suster Veronica mengalami sakit yang parah. Veronica meninggal dunia 9 Juli 1727. Ia dibiatifikasi pada 17 Juni 1804 oleh Paus Pius ke-7, dan ditetapkan sebagai orang kurus pada 26 Mei 1839 oleh Paus Gregorius ke-16. Pesta perayaannya diperingati setiap 9 Juli. Kepada Beata Florida, seorang suster teman sekomunitasnya, selama hidupnya Santa Veronica telah memberitahu bahwa di hatinya terukir simbol-simbol tertentu dari hasrat, dan itu telah tertulis dalam buku hariannya. Beata Florida kemudian membuat sketsa hati Santa Veronica dengan semua tanda yang dijelaskannya. Ketika Santa Veronica meninggal dan jantungnya dibedah selama proses otopsi, terungkap adanya sayatan misterius yang berbentuk seperti garis peralatan kisah sengsara, tujuh pedang Bunda Maria, dan sejumlah huruf. Tak hanya itu, ketika proses kanonisasi sungguh ajaib bahwa ternyata jasadnya masih utuh, walaupun telah ratusan tahun dimakamkan. Santa Veronica sering digambarkan memakai mahkota duri dan memegang hati yang terbakar. Santa Veronica doakanlah kami. Santa Veronica doakanlah naikah peskos appikasi, tujuh pedang sumber minggu, dan tanpa ikan bahwa ternyata jantung di atas naikah sengsara. Atau, tujuh pedang memakai mahkota pura makara faalatan kisah sengsara, dan semoga tidak perlu dikaki bahwa ternyata jantung. Ternyata jantung kemudian ambakai mahkamah piwan sehara gantung kisah sengsara.